Halo, selamat datang kembali di channel Sejada Biru bersama Langit Biru Kali ini gue pengen bikin video update mengenai Vicky dan Tukba ya Masih di Vicky ya Dan syukur Alhamdulillah Sesuai dengan perkiraan kita Kalau Vicky akhirnya mendarat di Belanda ya Sesuai dengan ramalan Gak boleh kata ramalan katanya Perkiraan Perkiraan kita sebelumnya Dan udah lama sih gue perkirain itu di Sharing Corner Dan Sharing Corner lagi memantau tadi ya Dari pagi, dari malam lah Dari malam banyak yang gak tidur tuh katanya Para detektif handal Sharing Corner gitu ya Dan gue terus pantau juga Dan memperkirakan apakah ada tempat lain yang bakal dikunjungi sama Vicky gitu Tapi akhirnya Vicky landing juga di bandara Amsterdam Ini banyak banget nih chatan dari Sharing Corner ya Jadi Langsung aja ya kita lihat instastory nya Vicky Naki Kapan dia sampenya ya Nah ini kemarin Kemarin udah kita prediksi Dan ini gue udah prediksi bakal ke Apa nanya Dubai Amsterdam ya Dan ini udah sampai Di Aduh Udah sampai di Bandara Amsterdam Dua jam yang lalu Dan ini dia Vicky Menunjukkan kalau inilah Belanda nih Dengan bahasa-bahasa Belanda Dan orange nya Belanda terkenal dengan orange ya Dan ini udah ada di luar bandara teman-teman Dan Vicky lagi-lagi pengen menunjukkan Kalau dia ada di Belanda gitu kan Dan Pengen ngasih tau kita Kalau di Belanda itu belum salju Belum turun salju gitu ya Jadi Keliatannya masih Apa ya Mesim dingin aja gitu Sama kayak di Turki Dan langsung dia Mau ke duku atas ini Naik MRT ya Di Terowongan Kasab Langka Kata teman-teman Di SC gitu ya Nggak ini Metro Amsterdam Kalau nggak salah Dia kemungkinan bakal Menuju Suatu tempat Yang mungkin Yang tempat yang dituju Gue nggak tau nih jam berapa Sekarang di Amsterdam Gue lupa tadi ngecek Perbedaan jam Antara Indonesia Dan Belanda ya Tapi kayaknya masih terang Kemungkinan itu Siang atau sore Gue nggak ngerti ya Nanti kita cek ya Di Belanda itu Sekarang jam berapa gitu Dan kayaknya Vicky bakalan jet lag banget ya Udah keluar dari bandara Kemungkinan ini Kayaknya mau ke hotel dulu Mau tidur dulu Istirah dulu Karena dia jet lag banget Pasti Dari Pagi dari malem Sekarang ke siang Kayaknya jet lag ya Dan Ini ada Perkiraan gue Waktu awal-awal Gue udah pernah bikin videonya Kalau Vicky bakal Login dulu Login visa Secengen Di Belanda ya teman-teman Kenapa di Belanda Ya Banyak pertimbangan Menurut gue Karena Belanda mungkin Kayak Paula itu kan Banyak mungkin saudaranya Yang di Belanda Menyalankan Belanda Dan kalau gue google-google Belanda itu Paling mudah Untuk menerbitkan Salah satu negara Yang mudah Untuk menerbitkan Visa Secengen ya Jadi mungkin itu alasannya Karena kita nggak tahu ya Kita nggak pernah denger Vicky Naki Punya teman di Belanda ya Untuk yang Ome TV ya Jadi ya Perkiraan sementara Gue pikir ini Untuk sekedar login Visa Secengen Gitu ya Makanya dia ke Belanda dulu Dan Tadi Berangkat pakai metro Kemungkinan dia menuju hotel ya Dan yang mengacaukan Sebenarnya dari peta ini Adalah Live-nya Riana Gitu ya Tadi siang Gue dapet info Ada live-nya Riana Sebenarnya gue nggak record Tadi ada teman-teman Yang record Dan mengatakan Kalau Riana itu Bakal ketemu Vicky besok Nah itu nggak masuk Banget logika gue Gitu teman-teman Susah banget Masuk logika itu Gitu ya Ngapain Vicky Besok ke Rumania Gitu kan Sedangkan jaraknya Lumayan jauh Ini bisa Bisa Berapa jam ya Mungkin bisa 9-10 jam Ke Rumania Via pesawat Tapi kalau via pesawat Itu Apa ya Rugi jarak juga Teman-teman Rugi waktu Rugi uang juga Rugi Kenapa nggak Dia turun ke bawah dulu Gitu kan Ada juga yang Memperkirakan dia ke London dulu Tapi Yang pasti yang udah gue tebak Itu adalah Ke Austria Sama ke Rumania Gitu ya Jadi Menurut gue Step-stepnya jelas Gitu Ketimbang dia harus Ke Rumania lagi Dari ujung ke ujung Lewar opa Itu sebenarnya Kenapa Mesti Vicky balik lagi Ke Rumania Itu nggak masuk akal Gue Tapi itu Langsung Dibicarakan sama Riana Itu yang bikin gue Pengen meledak nih otak Bagaimana cara Melogikakannya Gitu kan Kalau misalnya Dia ketemu besok Misalnya Perjalanan 9 jam Misalnya 8 atau 9 jam Wah capek banget ya Gila teman-teman Dari Jakarta Ke Belanda Langsung Besoknya lagi Ke Rumania Itu Aduh Bisa ngedrop lah Vicky Mudah-mudahan Enggak ya teman-teman Jadi bisa aja Nanti ketemu Riana Tenang aja Bakalan ketemu Tapi jangan Maksain besok Nunggu Nunggu lah Nunggu Ngadem dulu Cooldown dulu Ini kan perbedaan cuacanya Lumayan ekstrim juga ya Teman-teman Di Jakarta Mungkin Berapa derajat Di Amsterdam Udah dingin banget Jadi Vicky harus Menyesuaikan dulu Jangan kemana-mana dulu Ya paling gak Di Belanda Sehari dua hari Gitu kan Vlogging dulu Di Belanda Gitu kan Seru teman-teman Ketimbang harus Langsung bikin konten Sama Riana Waduh Kayaknya Terlalu Cepet gitu ya Terlalu cepet Teman-teman Dan Perkiraan gue Sebenernya Nanti bakalan Karena Vicky bilang Ada empat negara Ini masih kurang Satu negara Kalau kita mau Inkludkan Kurki Sebagai satu Negara Eropa Itu bisa aja Tapi Gue membuka celah Kemungkinan ada Negara satu lagi Yang gak disebutin Disini gitu ya Entah itu dia mungkin Ke Perancis dulu Bisa aja Tapi kalau dia ke London Dulu Dia harus keluar dari Sancen dulu Karena London Gak nerima Visa Sancen ya Udah gue jelasin ya Kalau London Udah keluar Dari Uni Eropa Jadi Untuk visa Yang Visa Sancen Gak bisa masuk ke Inggris ya Dia harus provide Visa sendiri Gitu teman-teman Jadi Buat apa Dia login ke Belanda Terus Dia berangkat lagi Ke London Otomatis dia ngelepas Visa Sancen Terus Masuk ke visa baru Visa Inggris Gitu ya Itu juga agak Agak pusing juga Gue mikirin ya Kalau misalnya ada Yang ngeramal Kalau dia bakal ke London Nah kalau ada yang ngeramalin Ke Fransis Mungkin aja Dan terus Ada juga yang Ngeramalin Dia bakal ke Itali Karena banyak temannya Disana gitu ya Bisa aja Tapi kalau dari Itali Ada lebih baiknya Dia ke Austria dulu Baru ke Itali Baru ke Romania Mungkin itu jalur yang Menurut gue Lebih tepat gitu Teman-teman Dan Perkiraan gue Sebenernya kemarin tuh Nggak melalui pesawat ya Karena gue Apa ya Gue pernah denger Teman-teman Kalau visa Sancen Itu hanya boleh Masuk border Satu negara Itu via darat Tapi gue Nggak tahu sekarang Apa perubahan Regulasi Atau gimana Bisa Lewat pesawat Bisa Makanya gue Mikirnya Dari Belanda Kemungkinan dia Ke Austria Itu memakai Mungkin Speed highway Jadi Kereta cepat Mungkin Yang mungkin Hanya berapa jam Bisa nyampe Tapi jauh Sebenarnya Ini bisa lebih Lama Dari pada pesawat Tapi Eropa kan Punya banyak Apa ya Kereta cepat Kemungkinan Nggak terlalu lama Ya gue sih Berharap Vicky bakal Di Eropa Sampai tanggal 20 Sampai tanggal 20 Teman-teman Dia terbang Dari Eropa Ke Turki Tanggal 21 Ketemuan Di Istanbul Karena Tukba Udah pulang Di Istanbul Untuk liburan Satu bulan Itu sebenarnya Yang paling Apa ya Rencana Yang paling Bagus Menurut gue Karena ketika Misalnya Vicky tanggal 21 Di Turki Gue yakin Di Turki Udah Turun salju Dan sesuai Dengan Perkiraan gue Kalau Session 4 Itu dimulai Dengan turunnya Salju Di Turki Gue mau Nyocok-nyocok Itu sebenarnya Tapi gak tau lah Dari tanggal Sekarang 29 Sampai tanggal 20 Itu lumayan 23 harian Dia harus Keliling Eropa Dulu 23 harian Keliling Eropa Apakah Dia Sanggup Karena Ada yang bilang Tanggal Bang Tanggal 11 Sampai tanggal Berapa 14 Dia ada Seminar lagi Di Jakarta Atau di Surabaya Ada yang bilang Itu juga Jadi nanti Kita cek Itu kan harapan Kita ya Sampai tanggal 29 Eh Sampai tanggal 21 Terus ada juga Yang kecewa Waduh bang Gak ke Turki Jadi gak bisa Tahun baruan Di Turki Sama Tugba Yang gue bilang Gini teman-teman Karena Vicky itu Agamanya kuat banget Begitu juga Tugba Kita lihat kemarin Juga Kalau Tugba bilang Kita gak Merayakan Natal Dan kalau misalnya Biasa-biasa aja kan Ya kita Meramaikan Natal Dia gak bilang Kayak gitu Malah dia bilang Enggak Kita gak merayakan Natal Dan bisa jadi Tugba juga Gak merayakan Tahun baru Sama hal Dengan Vicky Vicky Kita tahu sendiri Agamanya kuat Dari story Instagramnya Dia gak pernah Ngepost Tentang masalah Tahun baru Nah itu yang Meyakinin gue Kalau Tahun baru Bukan suatu hari Yang spesial Buat Vicky Kayaknya Dia gak harus Ketemu Apa-apa Atau Harus kemana Di tahun baru Oke gitu aja Kita saksikan aja Jadi Jadi kita Kita nantikan aja Instastory nya Vicky Naki Karena dia udah ada Di Belanda Mungkin Bakal update nya Malam-malam Jadi kalian Jangan tidur Malam ini Oke Jangan lupa Like Comment And subscribe Bye bye Terima kasih Terima kasih.